Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau untuk si Medelina ini kita customize noodle hanya untuk duck dealer dan kita combine sama suiran daging bebeknya duck dealer Kalau insta classic sendiri itu sebenarnya cuma basically nasi sama bebek Lokasinya kenapa kita pilih disini which is di Benyel itu karena menurut kita ini cukup pusat Jadi kalau seandainya emang kita mau ngirim Kan kita kan base-nya online ya Menurut kita kalau seandainya base-nya online Lebih nyaman untuk kita nge-reach market itu di utara Maupun di barat, maupun di selatan, maupun di pusat Dan timur adalah di Jakarta Pusat Dan kayaknya tuh Benyel itu punya vibe mobile-nya sendiri Jadi kita nyaman sih Impian untuk buka restoran selalu ada Gak pernah gak Tapi kapannya masih belum tau Dan untuk lokasi impian sih Sebenernya Mungkin ke depannya akan buka di daerah selatan sih Kayaknya trennya lagi kesana Jadi ada kemungkinan Tapi belum tau juga Untuk setiap bulan bikin inovasi Sampai sekarang Kita udah ada berapa menu? Satu, dua, tiga, empat, lima Kita udah lima Tujuh menu lah Kemarin bulan lalu kita juga baru nge-launching satu menu Namanya Hong Kong's Finest Itu bak mie juga Tapi noodles-nya lebih tipis Dan potongan bebeknya bentuknya beda dari Medellin Tapi untuk ke depannya kita akan terus Terus bikin menu baru terus Dan emang udah kita plan sih Cuma belum kita execute aja Expansion abroad ya Kayaknya untuk waktu dekat Sih belum ada Kenapa? Karena kita pengen coach di market Indonesia dulu Karena Indonesia sendiri kan luas banget ya Kita semua tau Bahkan kayak di Kalimantan Atau di Surabaya Atau kita belum nyampe gitu Jadi untuk sampai ke luar negeri sih belum Tapi kita ada rencana Mau ke seluruh Indonesia sih Terutama Jawa sih Kita mau fokus di Jawa dulu Jadi kalau ada kolaborasi di FNB itu sebenarnya ada macam-macam Kolaborasi di FNB itu ada jenisnya Antara chefnya dari satu restoran ke restoran lain Masak dan bertukeran Atau salah satu ingredients Kayak karakter ingredients di satu restoran ini dibarter dengan yang lain Nah jadi kita juga udah pernah ada kolaborasi Sebelumnya kita kolaborasi dengan Manje Jadi pau-nya Manje Manje itu kan mereka fokus di makanan pau Nah jadi duck dealer Dan Manje berkolaborasi dengan cara Daging bebeknya duck dealer ini dipakai oleh Manje untuk berjualan Jadi itu adalah salah satu bentuk kolaborasi FNB juga Cita-cita duck dealer ya Kita memimpikan bahwa bebek itu menjadi sebuah makanan Dan dikenal sebagai makanan enak dan mewah Tapi gak mahal Karena sangat sulit untuk merubah stigmanya itu Kalau dari gue sendiri di masa yang sekarang ini Dimana social media sangat berpengaruh Networking sangat berpengaruh Ada baiknya untuk semua pemain FNB Atau industri lain Tapi kita disini FNB Untuk selalu collab Untuk selalu kolaborasi Dengan siapapun Kayak sekarang kita ada kolaborasi sama Arbe juga Dan kita ada kolaborasi dengan Manje juga Jadi siapapun itu di luar sana Harus selalu create something new Dan networking with other people around Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!